Nah, ketemu lagi dengan saya Ali lagi, kali ini di video kedua, kita akan membahas jaket yang keren, ini jaket buat touring, buat sport, motorsport, buat motorsport, ini adalah jaket dari kontin, namanya Cimera, Cimera itu kayak serangga gitu ya, kalian suka main game atau suka menonton kartun, Cimera itu serangga menyeramkan, nah, jaket ini sepertinya memang dibuat khusus untuk motoran jarak jauh ya, berat sekali, sekitar mau 2 kg kayaknya ada ya, 2 kg, kenapa berat? Karena, jaket ini dia menggunakan protektor, bro, disini, disini ada, di, pun, pun, punggung, pundak, dan di belakangnya juga ada, jadi proteknya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 protektor, wah, ini aman banget ya, Kita coba buka sedikit, ah, tunggu dulu, sebelum buka, saya mau liatin dulu, ini bahannya, keras, seperti bahan-bahan tas, nama bahannya adalah Cordura, tebal banget ya, Ini bahan-bahan tas ya, tebal, kaku, dia keras, dan ini asis-asisnya nggak main-main ya, karena kontin ini, posisinya sudah terkenal, bahkan dia dipakai sama Pak Presiden, Pak Presiden pakai produknya kontin, ini kan keren banget ya, produk lokal ini, bro, dibuat di Bandung ya, dibuat di Bandung, kontin cimera, ini ada beberapa warna, yang ini warnanya white sand, ada yang hitam, ada yang grey, jadi ada 3 warna, disini sampelnya baru hanya ada 1 warna saja, jadi warna yang lain saya belum bisa liatin, tapi nanti kalian bisa lihat, saya kasih gambar ya, disitu ya, warnanya ada 3, Sekarang kita bongkar, di bagian dalam, tadaaa, wah, ternyata ada penghalang disini, ada penghalang, oh iya, jeepernya ini semua sudah YKK ya, ini YKK, ini YKK, disini juga YKK, wah, dan ternyata ini ada 2 lapis, bro, jaketnya, ini lapisan luar, terus di dalamnya lagi ada jaket, oh ini lapis inner ya, kenapa pake lapis inner, oh, ternyata ini tembus angin, menerawang, jadi, oke, oke, saya paham, ini juga, ini juga, dia tembus angin, kenapa pake inner, nah buat kalian yang gak kuat angin, jadi inner ini yang di dalam dia buat tahan angin, ini, detail banget bro, serius, dan 2 lapis, wah, koror ya, di dalamnya apakah ada saku, di dalamnya tidak ada saku, di luarnya saku ada satu, dua, disini ada reflective, reflective, wah pokoknya udah, gila ini keren banget, keren banget, bagian belakangnya seperti ini, bagian depan seperti ini, saya lihatin ini udah dari rim, karet, terus detailnya, coba kita pake ya, kita pake, wah, susah cuy, hahaha, mentok, susah, bentar, kayaknya mau pakenya harus satu-satu, tidak bisa langsung keduanya, ya, jadi, kita buka dulu, innernya, nah, ya, kita buka dulu, bentar ya, nah, ini, innernya seperti ini, wah, mantap sekali, ya, ini, jaket ringan, bisa dipake buat jogging, wah, jadi, keringat bakal, ngocor kalau pake jogging-nya, ngocor apa itu, ngocor, dalamnya, yang ini pake karet, jadi, dia, yang ini juga pake karet, sama, ini ada resleting, wah, mungkin untuk dicantel denger jaketnya kali ya, cuman, ini jaketnya, penampakannya seperti ini, wah, ini, udah keren banget, oke lah, ukurannya ini XL, saya tinggi 1,75, beratnya 95, pake XL, wah, beratnya keren, beratnya keren, oke, berapa di sini, oh, saya pake ini, hop, wah, wah, gila, keren banget, cuy, saya nggak bisa lihat diri saya sendiri, karena nggak ada cembak, nggak ada cermin di sana ya, jadi, ini saya kira-kira ini, keren, wah, protektifnya di sini, 1, 2, 2, sini, 3, belakang, kamu yang mana, wah, asli keren, keren, tapi ini, kalau dipakai buat harian, sepertinya, agak panas, agak panas, sejualnya mungkin kalau dalamnya dibuka ya, ya, sebenarnya cuma, kamu harus kuat angin, karena ini, dia tembus angin, ini menerawang, kalau dilihat ya, langsung mesh, yang ini juga sama, ini langsung masuk, dah, lagi, hahaha, tadi dikat dulu, tadi karena posisinya, saya salah, kita coba detailkan satu-satu, mulai dari, protektor itu, dia ada lima, posisi protektor, yaitu di bagian belakang, di sini, kemudian di bahu, belah sini, sama di sini, tangannya, kedua-duanya, seperti protektor, kemudian, di bagian leher ini, dia, pakai padding lagi, bahannya halus, jadi di bagian kundak, itu, nggak akan sakit, karena, mungkin pertimbangannya, ini bahan yang keras, kalau langsung ke, kulit, akan sakit, atau wetnya, jadi dia pakai bahan padding, yang halus ini, di bagian belakang, keren, terus, kita lihat, jeepernya ini, putar posisi, jeepernya, udah YKK, yang besar, bukan YKK yang kecil, ya, semua YKK, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, sorry, dan emblem-emblemnya, ini dari rubber, branded, keren banget, untuk produk lokal, untuk produk lokal, dengan harga segini, ini sudah, melebih dari ekspektasi, kalau dibandingkan pengetahuan, cukup, lebih dari cukup, bahkan ya, ya, perlu diperhatikan, ini adalah, air flow, besar banget air flow, jadi, angin, kalau tidak pakai, dalaman seperti ini, angin, kalau tidak pakai, dalam seperti ini, dia akan, tembus, banget ke dalam, jadi kalau yang gak kuat, angin, saran saya, ini selalu dipakai, biar tidak, apa namanya, tidak masuk angin, gitu ya, karena ini air flow, dimana-mana, di tangan ini air flow, termasuk di bagian, ini pun air flow, jadi, wah airnya banyak banget, ngeri saya, kalau pakai ikannya, tanpa, tanpa double-an ya, apalagi, oh, protektornya, dia bisa dilepas, nih, protektornya bisa dilepas, dilepas, ini pakai peletro, nanti dibuka, kebawah ini, lepas, dan, protektor yang di tangan, juga semua bisa dilepas, oke, jadi, ini bisa dipakai, buat harian, tidak terlalu kerat, karena yang bikin berat, itu adalah protektornya, protektornya, protektornya karet ya, yang udah certified, jadi aman, oke, apalagi, yang butuh, kalian tahu, ya ini pokoknya, jaket keren lah, jaket keren, cuman mungkin pertimbangannya, buat kalian yang, nggak kuat angin, satu, harus selalu pakai ini, dengan kondisi, ini jaket tidak dipakai, untuk harian, karena kalau dipakai, untuk harian, akan gerah, apalagi di tempat kalian, yang panas ya, kecuali kalau tempat kalian dingin, seperti Bandung, Atas, Lembang, Batu Malang, dan daerah yang lain, yang dingin, ini aman untuk dipakai, harian, kalau di Jakarta, aduh, dipakai harian, sakit mas, jadi ini konsepnya, ini jaket buat touring, jaket buat touring, jarak jauh ya, pasti enak banget, kalau dipakai touring, oke, sekian dulu, nanti akan saya sambung, dengan video-video, kecil detail, terima kasih, jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar, jangan suka, nanti akan saya coba, jalan satu-satu, terima kasih, sia, bye-bye, selamat menikmati, selamat menikmati,